Oke di berita pertama ada dari NVIDIA NVIDIA baru saja mengumumkan Metal Gear Solid 5 gratis bagi siapa saja yang membeli produk mereka Ada beberapa PGA card yang gamers bisa pilih agar bisa mendapatkan Metal Gear Solid 5 secara gratis Di antaranya untuk notebook ada GTX 970M dan 980M Sedangkan untuk PGA desktop ada GTX 980Ti, 980, 970, dan 960 Lanjut di berita 2 ada dari Fallout Dalam acara Quecon, Bethlehem sedang mengumumkan game Fallout Anthology Dalam Fallout Anthology, gamers akan mendapatkan Fallout, Fallout 2, Fallout 2, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition, dan Mini Nuke Fallout Anthology akan dirilis untuk PC pada 29 September 2015 Di kabar ketiga ada dari Dying Light Game Dying Light akan mendapatkan DLC terbaru Dimana DLC terbaru tersebut gamers akan mendapatkan area baru dan kendaraan baru Untuk tanggal rilisnya, pihak developer belum menyatakannya secara resmi Kabar keempat ada dari NBA 2K16 Baru saja dirilis bocoran mengenai detail-detail pada game NBA 2K16 Seperti 2K Pro AM Dimana gamers akan bermain 5 vs 5 full size court dan NBA rules Kemudian ada MyCareer dimana gamers bermain sebagai pebasket dari tingkat SMA yang memulai karirnya Dan masih banyak lagi seperti MyPark, MyTeam, MyLeague, dan MyGM NBA 2K16 akan dirilis untuk PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, dan PC pada 29 September 2015 Lanjut ke nomor 5 ada dari Forza Motorsport 6 Forza Motorsport 6 ini baru saja mengupdate halaman resminya Menampilkan track terbaru seperti Lime Rock Park Selain itu, hadir juga beberapa mobil super cepat seperti 1981 Ford ZXP Racing Capri Turbo 1969 Ford Boss 302 1978 Ford Mustang II King Cobra Dan masih banyak lagi Forza Motorsport 6 ini akan dirilis untuk Xbox One pada 15 September 2015 Di berita ke-6 ada Metal Gear Solid V Hari ini gamers bisa melakukan pre-order Metal Gear Solid V di PSN Jepang Dan untuk mendonor game ini diperlukan 25,1 GB untuk PS4 Sedangkan untuk PS3 hanya perlu 11,7 GB Game Metal Gear Solid V ini akan dirilis untuk PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, dan PC pada 1 September 2015 Dan kabar terakhir ada datang dari Rise of the Tomb Raider Seperti yang gamers tahu, game Tomb Raider terbaru ini eksklusif untuk Xbox One dan Xbox 360 tahun ini Dimana versi Xbox One ini akan dirilis pada 10 November 2015 Namun ada kabar terbaru dari Rise of the Tomb Raider Yaitu dirilis juga untuk versi PC dan PS4 Namun ada perbedaan tanggal rilis yang jauh antara versi Xbox One dan PS4 Sedangkan untuk PC tidak terlalu jauh Game Rise of the Tomb Raider versi PC atau Steam akan dirilis pada awal 2016 Sedangkan untuk versi PS4 akan dirilis pada akhir tahun pada saat liburan 2016 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!